Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial terkait uji validitas dan uji realibitas dengan menggunakan stata Seperti yang diketahui bahwasannya uji validitas ini digunakan untuk mengukur keabsahan atau kevalitan daripada suatu instrumen penelitian Sedangkan uji realibitas ini digunakan untuk mengukur konsistensi daripada suatu instrumen tersebut Jika kalian semua suka dengan video pembelajaran ini silahkan support dengan cara klik like, share jika bermanfaat, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya Terima kasih Di sini saya mempunyai data sheet Di mana EM1 hingga ke RI3 ini adalah kode itemnya Sedangkan total score ini adalah penjumlahan daripada kode item skornya Oke Ini kita akan copy, kita akan entry ke stata nya Jumlah respondennya sendiri adalah sebesar 140 responden Kita copy Kemudian kita pindahkan ke stata, kita input disini Klik menu data Kemudian data editor Nah disini kita klik kanan Kemudian paste Klik variable name Nah ini adalah data yang telah kita entry Kemudian kita kembali lagi ke Halaman ini Klik menu statistik Kemudian summary Stable and test Summary and descriptive Statistic Kemudian kita klik Fairways correlation Tunggu sebentar Di sini kita input datanya Klik M1 2 3 4 5 Bi1 Bi2 Kita klik Kita masukkan item skor Atau butir pertanyaan Dari instrumen ini ya Seperti itu Kita masukkan semuanya Oke Nah kita juga masukkan ke total skor Oke Nah kita lihat Jika ingin melihat signifikannya Klik ya Oke Tunggu sebentar ya Nah Jika ingin melihat signifikansinya ya Ini semua di bawah 0,05 Atau kurang daripada 0,05 Kita lihat dasar pengambilan keputusannya Dimana Untuk Uji Valitas ini R hitung Lebih besar daripada R table Maka itu valid R hitung kurang daripada R table Maka tidak valid Kemudian kita bisa melihat juga Dari level signifikasinya Dimana kurang daripada 0,05 itu Adalah valid Dan Lebih besar daripada 0,05 itu Adalah tidak valid Nah disini kita bisa Lihat ya Dimana ini semuanya itu Di bawah 0,05 Kemudian kita juga bisa menggunakan Klik 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 Nah kita masukkan disini ya M1 Kita masukkan semuanya Kecuali id respondent Dengan total score Oke Klik Klik option Kita Checklist Display Item test And item Rest Coration Ini untuk melihat Corasi Version R hitung ya Seperti itu Nah ini adalah Alfanya Kita lihat di Test scale nya Sebesar 0,9 3 4 6 Ini 4 angka di belakang Koma ya Nah kita bisa Bandingkan dengan SPSS Kita buka SPSS nya Dari Data yang di Excel tadi Kita inputkan ke SPSS nya ya Kita cek dulu Jangan sampai ada yang Data yang ketinggalan Oke Kemudian kita masukkan ke SPSS Disini pada baris 1 Klik kanan Kemudian paste with variable name Oke sudah Semua ya Kemudian kita Klik menu Analyze Disini kita klik correlate Bivariate Ini kita pindahkan ya Dari item score nya Hingga ke Total score Pindahkan ke Kotak variable Oke Ini tetap ya Dekorasi person yang kita gunakan Klik OK Nah ini adalah Hasilnya ya Disini kita bisa lihat ya Keseluruhan daripada Item ini Di bawah 0,05 Kita bandingkan dengan hasil di Stata Oke Kita lihat ya Kita lihat ya Nah disini 5 561 ya Untuk koalasi person nya Nah Disini 0,5609 Kalau di SPSS Dia 3 angka di belakang koma Sedangkan di Stata 4 angka di belakang koma Ini tinggal dibuatkan aja Seperti itu Namun disini Kita Kita perlu membandingkannya dengan R Tabel atau tabel statistik Kita buka dulu Tabel statistiknya Dimana jumlah responden nya tersebut Adalah 140 Berarti disini 140 dikurangi 2 Berarti Berarti 138 nya Di 0,05 ya Nah disini R tabel nya adalah 0,1660 Jika kita Bandingkan Kita lihat di Stata nya lagi Nah ini R hitung nya ini lebih besar daripada R tabel Nah maka bisa dikatakan Instrument nya ini Valid ya Seperti itu Kemudian kita juga bisa Menggunakan By syntax ya Dan tadi kita Menggunakan By click Nah ini kita akan menggunakan By syntax Untuk Memperoleh nilai Crossbar alpanya Kita tuliskan Alpha Kemudian ini Kita akan Copy ya Disini Di comment ini Kita pastikan Kemudian kita enter Nah Hasilnya sama ya Di scale Reliability coefficient Sebesar 0,9346 Ini juga sama ya Di test scale ini Nah jadi kita akan Bandingkan juga di SPSS nya Klik ya Disini Kemudian Klik Reliability analysis Nah disini kita Masukkan Kode item nya Namun total skor nya kita Abaikan Oke kita masukkan ke item Seperti ini Seperti ini Oke pastikan Semua sudah telah Di input Kemudian kita klik ok Kita lihat disini Crossbar alpanya Sebesar 0,935 Sama ya Di stata Yang berarti 0,935 ini Berarti sangat Reliable Oke Cukup Sekian Terkait Uji Validitas Dan uji Rehabilitas Dengan Menggunakan Stata Kemudian kita Bandingkan dengan Hasilnya Di SPSS Sama ya Hasilnya ya Seperti itu Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan tulis di Kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taljika Jawahmatullahi Wbabarakatuh Sampai Kambu spheres